Hai banyak sekali terlihat monyet disini ya dari sini ngangker itu jembatan nih Halo jumpa lagi bersama kami di channel MT Saga kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Mojokerto ke arah Batu Malang melewati jalur Canggar dengan menggunakan mobil metik kita akan mulai dari arah pacet jadi ini di pertigaan pacet jadi kalau ke kanan itu kembali ke arah Mojokerto ke kiri kita akan naik ke arah jalur Canggar tidak jauh dari pertigaan pacet tadi kita akan menjumpai jembatan kali keromong seperti ini jembatannya di sebelah kiri itu ada wisata kali keromong kita belok ke kanan terus ke arah naik ya ke arah naik terus ke arah Canggar dari sini mulai kita akan melewati jalur menanjak jadi sudah mulai naik jalurnya itu yang perlu diwaspadai nanti di depan itu ada namanya tikungan tikungan gotean itu yang sering terjadi rimblom yang di depan sana nanti itu itu yang harus diwaspadai di depan itu sudah terlihat tikungan gotean itu kita akan langsung tikung kanan menanjak yang di sebelah kiri ini itu sediakan karung-karung jadi kita langsung tikung kanan itu karung-karung itu dia kalau dari arah batu dari atas sana itu turun ke bawah sini itu kalau rimblom untuk jalur penyelamat yang sudah kita lewati tadi ini tanjakannya cukup lumayan cukup tinggi jadi untuk mobil metik di sini kita bisa menggunakan gigi L jadi langsung kita oper ke posisi L untuk kondisi jalannya seperti ini dia sudah di asfal mulai dari kota pacet tadi sampai di sini sudah bagus cuman dia ada memang agak menanjak itu informasi yang kami dengar itu di depan sana nanti itu banyak ini banyak sekali monyet jadi kita akan melihat di depan nanti kita akan singgah di sana seperti apa penampakan dari monyet-monyet yang ada di sana di depan ini kita akan menjumpai pintu masuk ke lokasi wisata Witsendi 2 ini masih lurus kita akan terus naik lurus setelah lokasi pintu masuk Witsendi 2 ini ada tanjakan lagi yang lumayan cukup tinggi nah di sini kita tetap menggunakan GGL jadi posisi personal kita pindah ke GGL setelah melewati tanjakan yang yang cukup tinggi ini nanti di depan kita akan ketemu dengan lokasi pintu masuk Witsendi 1 itu kita kita masih maju lurus terus tidak jauh dari lokasi Witsendi 1 kita akan menjumpai sebuah rest area seperti yang kita lihat di sisi kiri dan kanan ini nah ini fungsinya kita kalau dari turun dari arah batu ke Mojokerto nah itu tempat rest area untuk kita meninginkan mesin mobil dan juga rimnya supaya tidak terlalu panas jadi kita bisa istirahat di rest area tadi di situ tempat yang sudah disediakan setelah lokasi rest area ini jalannya mulai menanjak terus dari sini tetap kita menggunakan GGL untuk metik lebih aman ya jadi supaya mesinnya tidak terlalu ngoyo selamat menikmati 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 Nah itu kita bisa berhenti disini Nah namun disini ada aturan tidak boleh dikasih makan Jadi kita biarkan mereka hidup secara liar Jadi memang ada tulisan yang tertulis di sepanjang jalan tadi Kita dilarang memberi makan mereka ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah lokasi monyet tadi Kita akan menjumpai air terjun Watulumpang di sebelah kanan Jadi posisinya di sebelah kanan Nah itu kita masih lurus Jadi yang di sebelah kanan ini air terjun Watulumpang namanya Terima kasih telah menonton Setelah air terjun Watulumpang kita akan menjumpai dua jembatan Namanya jembatan Cangar Ini yang sering digunakan untuk spot selfie disini ya Jadi ada dua jembatan Tadi yang pertama sudah kita lewati Ini yang kedua Kondisi jalannya masih menanjak Jadi dia terus naik Untuk posisi prosnelengnya tetap kami menggunakan posisi prosneleng dengan gigi L Setelah melewati jembatan Cangar Kita akan menjumpai pintu masuk ke wisata kolam pemandian air panas Cangar Yang di sebelah kiri ini Ini adalah lokasi pintu masuk pemandian air panas Cangar Kita akan masih berjalan terus lurus ke arah batu Kita akan naik lagi Untuk kondisi jalannya disini masih sama Masih naik terus Jadi dia menanjak ke atas terus Disini kita masih tetap menggunakan prosneleng gigi L Untuk pemandangannya cukup bagus sekali Seperti yang kita lihat di sebelah kanan ini Kita akan naik sedikit Nah itu di sisi kiri dan kanan itu sudah mulai terlihat perkebunan Nah itu tidak jauh dari sini sudah kota batu Seperti ini pengkondisi jalannya Oke terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video kami berikutnya